Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya di Nindasari Youtube Channel hari ini aku mau berbagi resep untuk membuat tahu pletok ya yang pastinya bahannya pun sangat gampang dicari dan sangat ekonomi nah untuk bahan membuat tahu pletok ya ini sangat simpel banget ya disini saya sudah menyiapkan ada satu potong tahu ukuran besar ya kemudian ada daun bawang kemudian ada saya pakai rohiko rasa sapi ya kemudian ada 5 siung bawang putih kemudian ada 4 biji cabai ya kemudian ada kurang lebih 2 sendok makan kecap manis dan kemudian disini saya juga sudah menyiapkan tepung terigu yang sudah saya mix dengan tepung maizena ya 3 sendok makan tepung maizena dan 3 sendok makan tepung terigu ya oke untuk langkah selanjutnya selanjutnya ya kita potong tahunya ya ini tahunya sudah saya cuci bersih ya kemudian kita potong jangan terlalu tebal ya menjadi 6 bagian ya kayak gini kita sisihkan dulu ya kemudian kita geprek bawang putihnya ya kita cincang halus selanjutnya ya kita potong daun bawangnya ya kita potong halus ya nah setelah segitu kita potong cakenya ya kita potong halus ya nah setelah itu cabainya kita masukkan ke kecap manisnya tadi ya nah untuk berikutnya ya yuk kita langsung aja nah untuk langkah selanjutnya ya kita tuangkan air kurang lebih 200 ml ya kemudian kita masukkan bawang putih yang sudah kita cincang tadi ya setelah itu kita tambahkan sedikit garam ya kurang lebih 1.4 sendok teh garam ya atau secukupnya ya kemudian kita tambahkan lada bubuk ya lada bubuk secukupnya kemudian kita tambahkan roiko ya kemudian kita aduk kita masak sampai mendidih ya sampai airnya sedikit menyusup ya kita aduk kita masak sampai mendidih ya kemudian kita koreksi rasanya selamat menikmati setelah mendidih ya kita matikan kompornya ya nah kemudian ya kita tuangkan sebagian ke ke kicap manisnya tadi ya kemudian kita tambahkan sedikit demi sedikit air ke tepung yang sudah dimix tadi ya sampai terbentuknya menjadi sebuah adonan ya setelah menjadi adonan kayak gini ya pastikan tidak mengerindil kemudian kita tambahkan daun bawangnya tadi ya kemudian kita aduk sampai rata ya nah setelah adonan menjadi seperti ini ya kemudian kita lanjut untuk ini si tahunya ya ini ya seperti ini ya kita letakkan adonan di atas tahunya nah seperti ini ya kita lakukan sampai habis ya nah kita sekarang lanjutkan untuk menggorengnya ya oke kita sekarang tuangkan minyak ya secukupnya kita tunggu sampai panas ya panas ya kemudian kita masukkan tahunya ya oke kita tunggu sampai kuning ya baru kita baliknya nah setelah kayak gini ya kemudian kita balik ya kita pelan-pelan untuk membaliknya biar tidak engut ya nah setelah seperti ini ya kemudian kita angkat ya kita angkat siap dan siap untuk dikasihkan oke ini adalah hasilnya ya tahu peletok ya yang sangat gampang banget dan simpel banget ya cocok banget untuk cemilan teman santai bersama keluarga dan juga teman ngopi juga ini adalah sausnya pelengkap ya yaitu tadi kecap manis dan cabai kemudian bawang putih yang sudah kita masak tadi ya oke ini adalah hasilnya ya tahong peletoknya ya yang pastinya sangat enak banget dan sangat gampang banget untuk dipraktekan ya oke jangan lupa like komen dan juga subscribe terima kasih sudah menonton video saya sampai jumpa lagi di video saya berikutnya ya waalaikumsalam warahmatullahi selamat menikmati